Jakarta, 19 September 2021 Pengabdian Masyarakat Kajian Pengembangan Perkotaan Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia atau KPPSKS GUI menyelenggarakan peresmian website TPA Ikhlaso Mavu secara daring Kegiatan ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan PEMAS yang dilakukan di TPA ini Sebelumnya juga telah dilakukan proses pembuatan website dan pelatihan penggunaan website untuk beberapa pengurus TPA Pembuatan website ini merupakan salah satu bentuk dukungan PEMAS KPPSKS GUI dalam membantu proses pembelajaran agama bagi para murid TPA terutama di masa pandemi Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, bimbingan, arahan dari Universitas Indonesia Melalui Sekolah Kajian Strategik dan Global yang sudah dimotori oleh Ibu Dr. Reni Nur Hasanah Beserta dengan tim yang sangat luar biasa ini Sehingga dalam kesempatan ini kita telah memperoleh suatu pencerahan atau pengalaman yang luar biasa Dalam kaitannya untuk bangkit kembali dalam bentuk pembelajaran yang berbeda melalui website TPA Ikhlasul Mahkotis TPA ini dulu didirikan oleh Ibu Almarhum Ibu Lili Zakyah Munir dan Bapak Munir Siraj Almarhum Beserta dengan supporting dari seluruh warga di RT 6 RW 2 Saat itu diawali dengan Ibu Teti Sumyati, Ibu Munira dan Ibu Iin Wijayati serta Ibu Irna Damayanti Alhamdulillah dari dorongan warga pun juga sangat supporting kepada kita Karena bagaimanapun juga kita perlu melakukan sebuah upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran di kalangan anak-anak Sampai dengan kemarin tahun 2020 kita terpaksa rehat sejenak dikarenakan aktivitas yang terkendala Karena kita harus tatap muka dan pada saat yang bersamaan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Kalau dulu ingat TPA ini dimulai dari hanya 20-30 orang ya Bu Iin ya Sampai sekarang di medio 2020 kita sempat meninjak 170 dan kemudian terakhir kita harus terpaksa stop ya Itu berat buat kami sebenarnya Harus ada suatu bentuk pembelajaran yang berbeda karena yang namanya agama itu adalah bekal kita untuk akhirat Dan kami berharap sekali dengan adanya website ini akan menjadi trigger pencetus bangkitnya pembelajaran TPA kembali Dan bisa menjadi role model untuk TPA-TPA yang lain Semoga bisa berkembang pula menjadi sebuah bentuk pembelajaran yang efektif bagi anak-anak Saya selaku ketua dari pengabdian masyarakat Universitas Indonesia Saya ingin sekali memberikan pengabdian masyarakat ke TPA Iklan Sundar Masud Sudah dilakukan pelatihan penggunaan websitenya dari tim developer kami Dan juga dilatih ke teman-teman di TPA dan saya harap kita bisa bergandingan tangan ke depannya Tujuan dari pembuatan website ini yang pertama jika memang ada pembelajaran satu arah Nah ini membantu proses pembelajaran secara online atau daring Lalu berikutnya selama ini kita mau menyebarkan informasi kesulitan Namun kita sudah punya website oleh karena itu kita bisa sebar informasi keagamaan, kesehatan, dan lain-lain Yang berikutnya adalah media promosi Ini juga terkait dengan kita mau berkembang ke depannya Jadi sustainability atau keberlangsungan kita juga harus promosikan Nggak hanya di TPA Lenteng Agung saja, melainkan juga kita akan menginspirasi TPA-TPA yang lainnya yang ada di Indonesia ini Dan yang terakhir adalah kita mau mendokumentasikan berbagai kegiatan di TPA Dalam peresmian tersebut, para pengurus dan staff pengajar TPA Ada beberapa menu juga yaitu ada menu home, profil, salari kegiatan, ekstra kurikuler, sekolah perempuan, dan juga untuk kontak dari TPA Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengklik alamat tadi langsung muncul di home website seperti ini Nanti kalau Bapak Ibu mengklik selengkapnya ini akan masuk ke bagian sejarah dari TPA Kemudian di bawahnya yaitu penjelasan bahwa memang website ini merupakan hasil kerjasama antara pihak TPA Ila Sumafus dengan pengabdian masyarakat dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Setelah perkenalan website, dilanjutkan dengan peresmian website oleh Ibu Aulia Fitriani, STMKM Dengan mengharap Ridha Allah SWT pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Kami perwakilan Taman Pendidikan Al-Quran Ikhlasul Mahfud dan Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia meresmikan website TPA Ikhlasul Mahfud Bismillahirrahmanirrahim Dengan adanya kegiatan pengmas dari SKSGUI ini, TPA Ikhlasul Mahfud jadi memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat umum Website ini diharapkan bisa memudahkan dalam berkomunikasi, mencari, dan mendapatkan informasi terkait pembelajaran dan aktivitas di TPA Adanya website ini juga membantu dan memudahkan pengurus, pengajar, serta wali murid dalam mengelola TPA Ikhlasul Mahfud Baik dari data pengajar, santri, jatuh pelajaran, dan materi pelajaran yang dapat diakses dari website ini Dengan adanya website di tengah kondisi pandemi seperti ini juga menjadi penyemangat buat kami para pengajar dalam membuat inovasi dalam kegiatan belajar mengajar Terima kasih telah menonton!